Oke, kita kembali lagi di Automotive, dan kali ini kalian bisa lihat di samping saya ada mobil salah satu yang legendaris di Indonesia. Kenapa? Karena ini mobil Kijang Innova. Betul, Kijang Innova ini udah kalian tahu dari lama banget, udah dari tahun 2000-an dari awal mulanya mobil Toyota Kijang. Sampai sekarang bentuknya pun udah cukup banyak berubah dari model sebelumnya, yaitu Kijang Innova. Tapi, kali ini kita akan nge-review tipe tertingginya, yaitu Venturer. Entah kenapa, si Toyota tipe tertingginya selalu depannya ada V, kayak VRZ, terus Venturer, ya pokoknya VVV gitu lah ya. Nah, untuk tipe Venturer, banyak orang yang bilang kebanyakan ornament chrome atau dibikin terlalu sporty gitu. Mobil ini, di tahun 2021, harga secondnya Rp 390 jutaan lah, kurang lebih ya. Ini tahun 2018, di tahun 2021 itu masih Rp 390 juta. Harganya cukup bertahan, model nggak ketinggalan zaman, dan performanya, serta interiornya itu saya suka banget. Karena saya ini pemilik Innova yang tipe lama ya, tipe V, sekitar tahun 2010. Mau tahu kayak apa interiornya, bedanya kayak apa sama tipe sebelumnya? Performanya kayak apa, kita cek langsung di video ini di Automotv. Let's go. Nah, teman-teman, sekarang kita mau review sedikit tentang bagian depan dari si Venturer ini. Kalau dari bagian tempat, memang dia tuh nggak banyak berubah dari yang tipe biasa. Jadi, kalau kalian beli yang tipe V, tipe Venturer, itu memang nggak jauh beda, karena memang basisnya sama, mobilnya sama. Palingnya ada beberapa hal kecil yang diubah sama si Toyota. Yang pertama, kalau yang Venturer ini, dia ini grillnya warnanya hitam. Hitam black piano. Kalau yang biasa, itu diberikan warnanya abu-abu. Dan juga yang paling kelihatan adalah di bagian bawahnya. Bawahnya ini, dia sudah diberikan kleding-kleding plastik hitam dao seperti ini, untuk menunjukkan nuansa yang sporty, nuansa yang seperti crossover gitu, SUV-nya lebih terasa. Dan juga dia masih diberikan aksen-aksen chrome seperti ini yang kecil, tapi membuat looks-nya tuh lebih mewah dan lebih keren gitu, kalau menurut saya ya. Tapi, teman-teman, jangan takut. Kalau misalnya teman-teman nggak suka sama chrome, bukan tipe yang suka chrome, kalian dapat dengan mudah di-led chrome. Sekarang lagi jaman banget di-led chrome, entah kalian bikin jadi black chrome, atau kalian bikin jadi black piano, atau kalian bikin jadi black dove. Itu semuanya bisa dilakuin dengan stiker. Nah, kalau dari lampunya sendiri, ini yang sangat disayangkan, karena walaupun sudah di tipe Venturer, dia tuh lampu jauhnya masih memakai lampu halogen. Juga volume-nya masih halogen. Alangkah bagusnya kalau sudah di tipe tertinggi seperti ini, dia semua sudah mendapatkan LED. Tapi nggak apa-apa, karena lampu utamanya yang projector ini sudah mendapatkan lampu LED yang menurut saya cukup terang dan cukup bagus di kelas seperti ini. Kalau gitu nggak usah berlama-lama, langsung kita lanjut ke sebagian samping. Yuk, kalau dari bagian samping, memang Innova ini tuh yang baru ini kelihatan besar banget ya. Memang mobilnya tuh rasa besar sekali. Bener-bener desainnya tuh udah memanjang seperti ini. Dia juga dibandingkan dengan tipe yang biasa, tipe V atau tipe G, itu nggak banyak berubah. Cuma memang karena ini Venturer, dia diberikan beberapa hal spesial. Seperti pertama, ini lagi-lagi, flading plastik ala-ala SUV. Dia diberikan memanjang, nggak tanggung-tanggung dari depan sampai pinggir sampai bawah. Dan lagi-lagi yang saya suka lagi adalah dikasih aksen chrome seperti ini. Mirip-mirip CR-V yang dulu kita pernah review. Kayak gini juga aksen-aksennya. Bagus, nggak pasalah. Juga di bagian sininya juga diberikan chrome lagi. Bagus juga nggak apa-apa. Tapi menurut saya mungkin, kalau untuk di bagian spion, ini menurut saya chrome-nya agak kegedean ya. Jadi, mungkin untuk sebagian orang agak over chrome. Cuma lagi-lagi, bisa di-light chrome. Tapi sayangnya, kalau dia dibuka pakai kunci, dia nggak kebuka sendiri. Kalau expander itu kan dia tutup klik ke kunci remote. Ketika kita buka pakai kunci remote, dia bakal kebuka sendiri. Kalau dia nggak, dia kebuka otomatis ketika mesinnya dinyalakan. Nah, nggak masalah. Ada beberapa orang memang lebih suka ketika mesin dinyalakan baru kebuka. Karena kalau misalnya pakai yang remote, jadi kebuka-ketutup terus kalau kita lagi butuh. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya menarik. Kenapa? Karena di Innova ini sudah diberikan paddle light. Ketika malam buka pintu, dia bakal ngeluarin cahaya. Jadi, ketika ada di daerah yang agak gelap, ada semacam kotoran atau apapun di bawah mobil itu kalian kelihatan. Jadi, kalian bisa menghindari hal-hal semacam itu. Cuma, jujarnya ini agak keredup ya. Saya pernah lihatnya memang kurang terang. Kalian bisa ganti LED yang putih, jadi bisa terasa lebih terang. Nah, lanjut. Dia juga memakai sistem kill-less entry yang sudah sangat bagus. Seperti kemarin itu yang si Fortuner Tedder Sportivo. Nah, ini sudah bagus banget. Sekali lagi, saya salah satu penggemar grip dari si Innova ini. Dia salah satu yang padat. Chrome-nya itu enak dipegangnya. Dan juga sudah modern. Nah, tapi sayangnya, kill-less entry ini hanya ada di tipe-tipe tertinggi doang. Ketika tipe G, tipe V itu pada belum mendapat kill-less entry. Padahal, lucunya, mobil-mobil di bawahnya dia seperti, bisa kita bilang, Veloz yang baru atau Rush yang baru, itu diberikan fitur kill-less entry. Ya, sayang aja kan, maksudnya yang tipe G kan juga bukan yang mobil murah juga. Tapi entah kenapa, dihilangkan fitur penting semacam ini. Kalau untuk dari bagian velg-nya, nah, velg-nya ini memang sudah upgrade dari tipe yang biasa. Dia memakai velg yang hitam seperti ini. Mirip tipe Q, tapi dia itu lebih warnanya hitam. Jadi, terasa lebih sporty sekali. Namun, teman-teman, karena dia memakai kleding-kleding plastik seperti ini, seperti biasa, layaknya Xpander Cross, itu band-nya jadi kekecilan, teman-teman. Jadi, kalau kalian pegang dari sini, itu band-nya terlihat lebih masuk, kurang keluar. Karena memang ada aksen-aksen kleding seperti ini. Memang ada bagusnya ketika kalian punya Venturer, boleh banget biar band-nya dilebarin, jadi dia lebih rata bodi. Jadi, kesalahannya lebih gemuk dan lebih gagah. Paling-nya itu aja sih. Kita lanjut ke belakang. Nah, dari belakang, tidak banyak perubahan. Lagi-lagi dia diberikan beberapa aksen krom di sini. Yang menurut saya, kalau di belakang ini agak berlebihan ya krom-nya ya. Karena dibikin double begini. Dan lucunya, ini krom-nya nyambung. Saya juga nggak tahu kenapa krom-nya dibikin, panel-nya nyambung begini. Jadi, gergetan aja gitu. Di bagian bawahnya juga ada krom lagi. Untuk bagian bawah sih nggak apa-apa. Paling-nya yang ini doang nih. Terlalu double ya, jadi agak berlebihan. Sama yang saya agak kecewa adalah kenapa di tipe yang tertinggi, dia lampunya masih polos seperti ini. Jadi, belum pakai yang LED light. Belum yang modern. Jadi, masih pakai bohlam aja 2 biji begini. Tapi tenang aja, karena Innova ini memang modifnya banyak banget. Kalian kalau mau modif tuh, ada orang bikin modif tuh yang belum-belah narik garis begini, LED strip. Itu jauh lebih modern, jauh lebih keren looks-nya. Dan, untuk bagian di atas part-nya ini, sebenarnya dia tuh warnanya hitam. Tapi karena mobil hitam, jadi nggak kelihatan. Jadi, kalau kalian beli venturer putih, ininya tetap hitam. Lalu, dia sudah mendapatkan defogger. Sudah nice. Dan juga upper spoiler seperti ini yang bentuknya menurut saya bagus. Dia bisa mengurangi bentuk Innova yang terlalu kotak, jadi lebih sporty. Juga sudah mendapatkan shark fin. Jadi, sudah sangat lengkap sekali. Dan jangan lupa yang terakhir adalah, dia mendapatkan sensor parkir sebanyak 4. dan juga kamera mundur yang kamera mundurnya sudah cukup canggih. Karena dia sudah memberikan parking lainnya. Sudah cukup modern. Kira-kira itu aja dari belakang. Yuk, kita lanjut masuk ke bagasinya. Nah, bagasinya sendiri sudah memakai tombol seperti ini. Jadi, tinggal pencet. Tinggal pencet. Cukup berat ya. Nah, bakal dapat bagasi yang cukup besar. Lagi-lagi, ini bagasi yang sangat cukup untuk kelas seperti ini. Tapi, sayangnya saya memang kurang suka dengan pelipatan dari si joknya ini. Karena seperti yang kemarin saya bilang di Fortuner, Toyota ini sistem pelipatan bangku bagian belakangnya belum berubah. Masih sistem yang diangkat ke samping, dicantolin. Kadang agak berat. Juga memakan space. Akhirnya, ya jadi kurang fleksibel sih. Apalagi kalau kalian taruh seperti ini, ketika mau mundurin recline bagian keduanya, dia bakal tertahan sama si bangkunya. Itu sayang banget. Jadi, mau nggak mau, harus diturunin seperti ini, baru bagian depannya bisa recline dengan baik. Kira-kira itu aja. Kita langsung masuk ke dalam yuk. Nah, sebelum kita masuk ke interior, kita mau lihat kuncinya seperti biasa, kayak gini. Kuncinya ini udah bagus, udah berat, udah kayak Fortuner kemarin ya. dan terasa mewah gitu. Jadi, nice banget buat kuncinya. Dan kita mau lihat cup mesinnya sebelum masuk. Isi dari cup mesin maksudnya. Cup mesinnya itu nggak seberat Fortuner kemarin. Dan belum hidrolik juga, walaupun udah dari tipe Venturer. Terus, kalau kalian lihat, ini cup mesinnya juga udah dicat sewarna bodi, dan udah dikasih sedikit peredam seperti ini. Ini dia mesinnya. Mesinnya masih sama kayak Fortuner yang kita review kemarin, 2GD FTV. Dan di mobil ini, menghasilkan output tenaga sebesar 149 PS dan 360 Nm. Tenaga disalurkan ke roda belakang, melalui transmisi otomatik. dengan output tenaga sebesar itu, kalau kalian bawa Innova Venturer ini keluar kota, atau even di dalam kota, dengan power mode, itu enak banget. Tenaganya nendang, torsinya nendang berasa, terus lebih nyaman gitu, kalau kalian pakai yang diesel menurut saya. karena saya di rumah juga ada yang tipe V, itu terasa bedanya sama yang tipe V bensin ya. Terasa beda banget sama tipe Venturer yang diesel. Jadi kalau kalian mau pilih, atau mau beli Innova, saya saranin, kalau dipakai sendiri, pakai yang diesel. Karena, entah kenapa lebih fun to drive. Menurut saya ya. Itu aja, sekarang kita masuk ke bagian interior. Let's go. Nah, sekarang kita udah di bagian interior dari mobil Innova Venturer tahun 2018. Diesel. Karena kita pernah review yang tipe V, jadi sekarang saya mau kasih tau sedikit bedanya dari tipe V. kalau di interior, yang jelas kelihatan berbeda ya itu, bagian sini, joknya. Joknya ini udah dilepaskan kulit, warna hitam. Kalau yang tipe V waktu itu kita review kan, masih kain, dan warna semacam, kayak coklat gitu ya, atau coklat ke orang-orangan dikit lah ya, dengan motif yang garis-garis. Kalau ini, udah dikasih jok kulit, yang memberi kesan lebih sporty, pada mobil ini. Bukan cuma itu, kalau kalian lihat di sini itu banyak aksen-aksen kayu-kayuan seperti ini. Lihat nih, di setir juga dapat, di sini juga dapat, dan di sini dikasih aksen semacam black glossy atau black piano gitu. Tapi di sininya, tetap dikasih aksen kayak semacam silver. Saya kira bakal dikasih aksen kayak gini, biar lebih nyambung gitu. Ternyata enggak. Tetap dikasih aksen silver seperti ini. Nah, sebenarnya saya suka banget sama interior di mobil ini. Di mobil Innova Venturer ya. Kenapa? Karena, seperti yang tadi saya bilang, saya itu pemilik Innova V sekitar tahun 2010. Itu terasa banget bedanya. Bedanya lumayan jauh ya. Mobilnya terasa, emang lebih lebar sedikit mobilnya, jadi berasa lebih luas. Tapi sayangnya, seperti yang kalian tahu, dashboard Innova ini, enggak lazim. Maksudnya, enggak banyak mau bilang dashboardnya kayak gini. Jadi, dashboardnya agak naik seperti ini. Walaupun posisi duduknya tinggi, tapi dashboardnya ini terlalu naik menurut saya. Jadi, kita harus agak lebih naik lagi gitu ngeliatnya. Karena posisi dashboard yang tidak lazim ini. Karena dia naik. Ketidak laziman lainnya, yaitu di sini. Handrest sebelah kanan kiri, itu, ini unik banget sih sebenarnya. Karena bentuknya itu lucu, dan kalian kalau mau buka pintu itu, seperti yang dulu kita bilang, itu harus aneh gitu cara bukanya. Tapi yang punya Innova, lama-lama bakal kebiasa. Trust me. Bedanya sama Innova, 1, 2, 3, bedanya sama Innova tipe V kemarin, ini, jendela elektriknya itu all auto. Kempat-empatnya. Sini-sini, belakang dua. termasuk di bagian sana masing-masing. Kalau kalian di bagian penumpang, kalian buka tetap all auto. Nggak cuma di bagian driver doang. Nice banget. Tempat penyimpanan, Innova udah nggak diragukan lagi. Ini, rajanya, cup holder kayaknya. karena Keventurer disini ada, disitu ada, disini ada cup holder. Ini door pocket dan cup holder-nya, bottle holder, gede banget. Tempat penyimpanan terbuka disini. Terus, handrest, glove box, dan sama Keventurer, eh, Keventurer. Sama kayak Fortuner kemarin, ada tempat penyimpanan disini, yang ada AC-nya di dalam. Kalau Fortuner kemarin, ada lambang Fortuner gitu. Terus disini dikasih, soft touch kulit ya. Kalau ini, nggak ada, biasa aja. Tapi sama fungsinya. Sama persis. Which is nice. Tapi, kalau kalian punya ini, nih, masalahnya tuh. Kadang kebuka, kadang nggak. Lah, ini kenapa kebuka terus? Biasanya, kadang kebuka, kadang nggak gitu. Kalian harus agak tekan sedikit, tekannya, baru ini bakal kebuka. Di bagian bawah sini, sebenarnya saya suka. Saya suka banget. Kenapa? Karena, mobil ini, jadi terasa lebih mewah. Kenapa lebih mewah? Saya suka banget. Sama warna biru-biru. Biru-biru mudanya ini disini loh. Disini ada. Ice blue. Iya. Biru-biru muda, ice blue. Ice blue tuh katanya. Nggak cuma disini. Lampunya udah auto, by the way. Kalian nggak usah cetek-cetekin lagi. Dia bakal nyala kalau udah gelap. Itu pas nyala, disini, ice bluenya bagus. Disini, di tombol-tombol ini tuh, semua sebenarnya ada ice blue-ice bluenya nih. Kalau malam-malam kelihatan gitu. Di kamera mungkin kelihatan juga. Terus, jadi lebih mewah. Dan bukan cuma disitu, disini juga. Ini bisa kalian setel, terang redupnya, ambient light disini, yang warna ice bluenya. itu kalau malam, cakep banget. Serius, nggak bohong. Bahkan si Kevin tuh, sampai mau beli ininya aja, buat ditaruh di, Livina-nya dia, emang cakep sih. Jadi, kelihatan, jadi jauh lebih mewah gitu. Kalau Innova yang dulu kan, nggak ada ya. Belum lagi di tengah, itu ada juga. Itu bikin kesan, premium di mobil ini, jadi lebih meningkat. itu menurut saya sih. Terus, yang saya suka lagi di mobil ini, itu bagian sininya. Kayak clear banget, terus, kayak lebih modern gitu, walaupun masih analog, tapi di tengahnya itu udah layar digital, kayak, Toyota-Toyota di jaman ini gitu. Jadi, pengoperasiannya juga gampang, kalian bisa lewat sini aja, ngeliatnya jelas, dan, kelihatannya, mewah gitu. Jadi, kemewahan di mobil ini, semakin meningkat, dibanding Innova-Innova sebelumnya, menurut saya. Terus, kalau kalian lihat di atas, itu, visernya, udah lengkap banget, di sini sama di sini. Itu udah ada vanity mirror sama lampunya, kalau kalian buka, kalau kalian tutup, dia otomatis nutup, jadi, lampunya nggak panas. Kalau kacanya ditutup, ininya juga nutup. Nah, yang punya-nya, juga lumayan oke nih, pintar, karena, ininya masih diplastikin, karena bahan di sini, kainnya, itu gampang banget kotor, kalau kalian sering pegang-pegang visernya. Jadi, diplastikin aja, walaupun nggak kelihatan, bagus gitu, cuma, untuk estetika, jadi lebih bersih aja. Yuk, sekarang kita serius, lanjut ke belakang. Nah, Captain Seed. Yes, itu yang diberikan Toyota. Dua tipe terringgi di atas, yaitu tipe Q sama tipe, Venturer. Terus, karena Captain Seed, ini selalu dikasih, handrest. Ini sama kayak, Innova sayang dulu, 2010, tipe V. Itu aksennya kayu, terus, di tengahnya juga Captain Seed, cuma, warnanya itu masih, beige, bukan warna hitam. Tapi, menurut saya, warna hitam ini jadi lebih, lebih, pertama, lebih bersih ya. Kedua, lebih, kelihatan lebih sporty lah ya. Dan, kalau, dimundurin ke, posisi paling belakang, itu kakinya masih, tersisa, sekitar, ya, 8 jari lah ya, kurang lebih. Kenapa 8 jari? Harusnya bisa 10 jari, tapi ada, kayak tempat makan di sini. Cara bukanya itu, lewat bawah. Kalian pencet, dan tarik ke atas. Bukan, lewat samping. Ini kan ada, kayak pegangan juga ya. Kebanyakan kan tarik-tarik gitu di sini, nggak bisa, awas patah. Jadi, pencet aja di bawah, terus kalian tarik ke atas. Dia bakal nge-lock, dan, lagi-lagi, dapat cup holder. Terus, kalau dimajuin ke posisi paling, maju, itu menyisakan sekitar, 3 jari, space, untuk dengkul kalian. Ya, sekitar 2 jari lah ya. Masih, cukup, nyaman juga. Dan detail yang kalian harus tahu, di tipe Ventura ini dikasih karpet, yang menurut saya lumayan bagus. Lihat nih, yang di tengah ini ya, bukan yang TRD di situ, tapi yang di tengah, itu motifnya mewah, terus, lumayan tebal juga. Jadi, ya udah bagus lah ya. Terus, sebelum kita lanjut ke belakang, kita mau lihat dulu, tambahan cup holder di tengahnya. Selain di sini sama di sini, jadi ada 2. Terus, di door pocketnya juga ada, bottle holder, masing-masing satu. Terus, door pocketnya juga gede, kalian bisa taruh botol juga, bahkan, jadi banyak banget. Ditambah lagi, ini di tengah sini nih, ada cup holder lagi, 2 loh. Jadi, kalian tinggal pencet, dia bakal kebuka. Ini nice banget loh. Jadi, kalian bawa Innova Ventura ke Padang Gurun, masih bisa lah ya. Karena, taruh botol minuman, masih banyak, asal ada isi airnya. Terus, yang menarik kalau kalian lihat di tengah, itu ada TV kecil dari Toyota, yang saya kira, touchscreen, padahal enggak. Pas dipencet-pencet, kok enggak bisa ya. Ternyata, yang touchscreen cuma yang bagian, tombol operasionalnya aja di bawah sini. Nah, kalian pencet-pencet, ini bisa mirroring sama head unit di depan, atau, kalian bisa nonton sendiri dengan cara masukin, ada slot USB dan microSD di sini. Tapi, kalau kalian enggak mau nonton, atau orang depan mau, taruh tangannya di handrest, kan kepentok lah ya. Kalian tinggal, lipat aja, lipatannya ke dalam sini. Dan ini, clean, menurut saya. Cukup clean lah ya. Terakhir, sebelum kita ke bagian belakang, ini dia. Yang tadi saya bilang, saya suka banget dari Innova ini. Ini dikasih kayak stage di sini, kayak panggung, dari tengah, ke sini. Wah, ini berasa jadi, lebih premium gitu. Lebih ya, bukan jadi premium, jadi lebih premium. Terus, ini dia, ambient lightnya warna, ice bluenya, kalau malem itu, bagus banget, percaya deh. Pengaturannya bisa di sini, bisa kalian sedikit redupin, tuh dia redup, dan ini, dipencet, ditahan, dia bakal, jadi paling keren. Pergantung selera kalian, kalau lagi malem. Nice. Di bagian paling belakang, di bagian kelas kambing katanya. Menurut saya ini cukup, dibandingkan yang lain ya, ini cukup nyaman loh. Apalagi dibandingin Fortuner kemarin. Karena saya, 176 cm ini masih, cukup di sini. Kaki bisa masuk, terus, dengkul juga, walaupun nggak ada sisanya, tapi, ya depan bagi-bagi lah ya, majuin dikit gitu. Terus, karena tengah bisa reclining, kalau nggak ada orang, kalian bisa maju mundurin, dari belakang pula. Jadi, ada tombolnya di sini, kalian bisa, lakukan dari belakang. Terus, nggak usah takut juga, karena terlalu tegak, atau kepalanya terlalu, mepet gitu. Lihat nih, headroomnya. Rambut saya udah mulai nyentuh-nyentuh atas, tapi nggak apa-apa, karena kalian bisa, recline juga. Ini posisi paling reclinenya, lihat. Walaupun dengkulnya mentok, tapi, posisi paling reclinenya, lumayan nyaman. lumayan ya, dibandingin mobil-mobil yang lain lah ya, yang seven-seater. Dan nggak usah takut kepanasan, atau keausan, kalau di belakang, karena AC-nya lagi-lagi dapat, sampai ke bagian belakang, dan, cup holdernya, ini gede banget juga. Ada dua, di sini bisa taruh satu kopi, satu air putih, terus, ada tempat penyimpanan juga, buat HP di sini. Terus, tempat penyimpanan minumannya, itu dingin. Ada AC, yang mengembus keluar dari sini. Jadi di bagian baris ketiga, itu udah terakomodasi dengan baik, di mobil Innova Venturer Diesel ini. Ya, teman-teman, kita balik lagi ke driving experience, dari si, Toyota lagi ya, Tep ya? Toyota lagi, Toyota lagi. Kalau kemarin kita dari VFortuner, sama nih, umurnya. VTNR. Paling tinggi, 2018, diesel. Kemarin, VRZ. Paling tinggi kan? Sekarang, VTNR. 2018 juga, diesel. 2016. Kalau Avanza, Veloz. Benar. Udah itu, udah itu. Kalau visibilitas, teman-teman, saya pilih Innova jelas. Karena, menurut saya, ini, wind shield-nya, lebih gede jauh. Jadi, kalau kemarin SUV, seperti biasa kan, agak kecil. Kalau ini, lebar banget. Enak. Lebih, nggak landai kali ya. Benar. Sama, di Innova ini, dikasih ini, dikasih kaca kecil, di sebelah panel, pilar A-nya. Selalu. Mobil yang dikasih kaca kecil, jadi kelihatan lebih luas, benar nggak, Vin? Benar, walaupun sebenarnya gede, pilar-nya ini. Tapi, downside-nya iya. Pilar-nya jadi gede, jadi nutupin visibilitas. Dan ini, saya kasih tips buat kalian ya. Kalau kalian, bawa Innova, jangan, dibikin kursinya itu, pengaturannya paling bawah. Begitu kalian taruh paling bawah, itu visibilitas langsung hancur banget, karena ketutupan semua nih, sama dasbor. Jadi, kelihatan jadi ngerak banget, cup depan juga nggak kelihatan. Tapi, begitu kalian tinggiin, kayak saya sekarang nih, ini tingginya, 3 per 4 dari yang paling tinggi lah. 75% paling tinggi. Ih, udah enak. Untuk handlingnya, teman-teman. Memang, seperti biasa ya, ini bukan handling yang tajam, bukan yang responsif, steer-nya juga masih berat, pakai hidrolink. Mirip sama Fortuner, tapi, sini sedikit lebih eneng, kalau menurut saya, karena memang saya akuin, banding Fortuner kemarin, gede ya, gede banget. Itu lebih gede sih. Jadi memang lebih, lebih nyeret. Lebih nyeret lah, kalau di puter. Body roll-nya juga, ini masih lebih baik, ketimbang Fortuner. Tapi, ini bukan yang terbaik. Tapi, walaupun dibandingin sama, yang waktu itu pada kita review, tipe V, ini kayaknya body roll-nya juga lebih, lebih enak sih, nggak lebih ngebuang. Setuju dong, setuju. Kita langsung masuk aja ke kenyamanan nih. Entah kenapa, saya nggak tahu, ini feeling saya atau bukan, tapi menurut saya nih teman-teman, suspensi di Venturer ini, kayaknya di, agak lebih keras ya? Ah, bener. Balas aja tadi nggak ngomong loh. Iya, iya, iya. Lebih keras dikit. Jadi memang yang, yang tipe biasa, mungkin lebih empuk, lebih mentuk, lebih mentuk-mentuk. Tapi yang ini, agak lebih, lebih rigid gitu, dan body roll-nya yang tadi saya kasihin banget, lebih berkurang sih. Dan ini bukan pelaka teman-teman, memang ini pelaka lebih tebal, 17 inci kan. Lebih tebal seinci lah ya, lebih lebar sih. Tapi bukan keras pelk ini, ini murni keras suspensi kalau menurut saya. Emang suspensinya kayak gini. Jadi bukan tampilannya aja, lebih sporty. Iya. Exterior-interior tapi, rasanya pun lebih, lebih mantep sih. Lebih mantep gitu. Cuman selera teman-teman, kalau teman-teman yang tipe lebih demen, yang empuk banget, mungkin jangan beli Venturer. Jangan yang Venturer. Mungkin yang tipe V, yang waktu itu, lebih enak tuh. Betul. Nah, kenyamanan Dov. Tadi Dov yang lu mau bahas ergonomisnya, kayak gimana menurut lu ergonomisnya? Ergonomis. Ergonomisnya, kebetulan enak sih. Apalagi yang di bagian tengah nih. Spesial banget ya. Lumayan lah Captain Seat. Cuman, belakang tadi, lu setuju nggak sih kalau, armrestnya agak ketinggian ya? Yang sebelah kanan ya? Iya. Ketinggian, itu mungkin orang nggak biasa ya, kalau yang baru punya Innova. Karena bentuknya yang tadi gue bilang nggak lazim. Terus kedua, agak sedikit sempit dan licin. Iya. Betul nggak? Agaknya merosot mulu ya. Tapi kalau yang udah biasa, yaudah aja. Itu penempatannya yaudah. Begitu berarti enak. Terus ini nyetirnya juga enak banget teman-teman. Salah satu yang paling lega, saya demen banget. Jadi kaki kiri saya tuh, biasanya kalau nyetir mobil tuh suka kehadang kan. Kalau ini, lega. Mirip expander juga. Jadi kaki kirinya yang lonjor. Betul. Posisinya enak. Dan jangan lupain tuh, teraskopik. Jadi udah... Pengaturannya sesuka hati kalian. Udah pas. Semuanya enak. Juga ini dikasih, kulitnya kulit mantep ya Dovnya. Kulitnya enak kok. Enak. Bukan yang empuk, kayaknya empukan yang kemarin ya. Empukan Fortuner ya. Iya kayaknya sih. Tapi ini, high quality banget sih. Tembal banget. Enak sih, enak sih. Tapi, satu lagi, ini handrestnya. Agak kependekan dikit ya. Agak sedikit kependekan aja. Iya bener. Dan kurang maju dikit ya. Dan kurang maju. Jadi kalian kalau, mau taruh tangan di sebelah kanan nih, buat di posisi saya, itu harus agak kebelakang kayak gini, atau mundurin gursinya. Tapi kasihan orang di belakang nih, kameramen tuh kejepit gitu. Baik, berin lah. Jepit aja lah. Kalau kesenyapan, enggak banyak beda sama yang kemarin. Ini memang udah salah satu yang terbaik di kelasnya. Terutama road noise-nya kecil. Lebih kecil lagi dari yang kemarin. Suara anginnya tetap masuk. Tetap masuk. Kalau di jalan tol, dan di jalan tol kan berarti kalian RPM lumayan tinggi. Itu suara diesel-nya masuk juga. Masuk. Suara diesel ini masuk. Walaupun sekarang nih agak sayu-sayu kedengeran dikit lah ya. Tapi kalau kalian RPM tinggi gitu, waduh, itu udah mulai berasa masuk ke dalam. Performa juga, wah, ini sih. Ini apa? Ini eco. Eco aja kayak gitu nih, apalagi kita cukup power ya. Normal dulu deh. Normal dulu deh. Wah. Normalnya juga. Menurut saya teman-teman, paling pas sih normal sih. Normalnya udah cukup banget. Kalau di power, waduh, wah, ini torsinya, tenaganya langsung berasa terlalu liar teman-teman. Jadi saran saya, di normal aja. Normal udah enak. Kalau misalnya nih, gue kan mengguna Livina Expander lah ya. LMBV ini. Jujur aja, kalau dalam kota, gue mungkin bakal pilih Expander atau Livina LMBV. Karena stirnya lebih ringan, bodinya lebih kecil, dan radius putarnya lebih dapet. Bener. Lebih enak, menurut gue. Tapi lain, soalnya kalau mau keluar kota nih, kalau keluar kota, gue pegang ini sih. Ini iyalah, lebih enak kayaknya. Mantep gitu, berasa bodinya tuh berat. Dan spesial yang tipe Venturer ya, Vin ya. Yang kayak tadi lu bilang juga, itu body roll-nya juga lebih mantep ya. Lebih mantep. Lebih mantep. Dan ini mewanya beda kelas sih, teman-teman. Ini mewah, bener-bener. Mewah. terutama atapnya Dov ya. Ini lampu-lampunya sih spesial banget. Gue suka banget sih, gue suka banget. Lanjut teman-teman. Ini percaya gak percaya ya, sekali lagi nih. Ini remnya beda. Sama yang tipe V. Sama Fortner juga beda. Fortner juga beda. Kalian tau kan, tipe-tipe rem yang kita kurang suka di Toyota ini kan remnya gitu kan. Ini enggak. Ini entah kenapa lebih lembut. Lebih lembut, kayak lebih bisa cetakar gitu. Kayak Camry yang waktu itu kita review. Iya. Kayak-kayak ya. Mirip, mirip. Walaupun enakan Camry ya. Cuma yang ini gak separah Toyota tipe V. Innova tipe V. Tapi lebih ketakar. Lebih ketakar. Entah kenapa. Lebih, lebih. Padahal ini juga bukan yang pake bisbrake atau apanya. Iya, bisbrake kan depan juga kan. Depan-depan doang maksudnya. Cuma, dapat. Saya juga gak tau deh. Mungkin ini lebih diperbaiki atau gimana. Tapi intinya, menurut saya, Innova ini jauh lebih gak bikin enak dibandingkan Innova yang biasa. Innova V. Oke, kalau gitu untuk simpulnya ya teman-teman. Sekian lagi ya, mobil ini memang bukan untuk fun to drive, itu sudah jelas. Ini bukan mobil yang seru, dikendarai. Tapi, ini juga bukan mobil yang supir-supir banget ya, Dov ya. Gak bakal berasal supir banget di mobil ini karena dari depan juga masih maco. Tapi, mobil ini memberikan sebuah kesenangan. Kenyamanan dan kesenangan berkendara. Berkendara. Apalagi buat keluarga besar yang mau keluar kota. Itu yang paling mantep sih. Karena paduan mesinnya yang bagus, body-nya besar, suspensi nyempuk, juga penyimpanan ya, Dov ya. Gila. Tadi lu bilang bisa keburunya. Gila. Eh, kita bisa kegurun. Serius. Teman-teman kegurunnya ya pasti saya hidup ya. Penuhin aja. Penuhin aja ya pakai air. Pasti hidup berhari-hari itu. Kalau gitu-gitu aja teman-teman driving experience-nya. Yuk, kita lanjut ke kesimpulannya. Oke, teman-teman. Jadi, ini adalah review dari si Vendora 2018 yang diesel. Kalau teman-teman tahu, di Instagram berkendara, itu tuh si Innova ini penjualannya terbaik nomor 1. Bayangin. di April 2021. Dan kalau teman-teman lihat, dari 2021 2020, Innova ini nggak pernah kabur dari 10 besar. Bahkan kalau menurut saya, setelah saya ini 5 besar terus teman-teman. Nah, gue yang kasih teman-teman. Mobil seperti ini, yang harganya itu 300 plus plus 400 jutaan, itu bisa selalu jadi mobil paling laku di Indonesia. kenapa? Padahal mungkin dia tuh kurangnya fitur-fitur yang futuristis, kayak fitur-fitur yang keren-keren. Mungkin nggak ada teman-teman di mobil ini. Juga, kalau teman-teman tadi lihat kan, di bagian belakangnya dia masih nggak dikasi rem cakram. Bayangin mobil 500 juta nggak dapet rem cakram di belakang. Cuma, kita nggak bisa pungkiri, memang, kalau teman-teman tanya ke saya nih, ketika, Vin, kalau lu mau keluar kota, lu mau pakai mobil apa sih? Jawabannya pasti Innova Diesel sih. Saya nggak bisa pungkiri, mobil keluarga yang di mana, pertama, drivernya nggak berasa supir-supir banget, jadi masih berasa oke lah, ngendarian sendiri masih oke, masih gagah. Kedua, kenyamanannya paling enak. Suspensinya empuk, dalamnya mewah, korsinya enak. Yang ketiga, diberikan sebuah mesin yang sangat-sangat reliable. Diesel, bertenaga besar yang sanggup melibas tanjakan, tol, dan saya pernah bawa mobil ini ke luar kota memang stabil banget, enak banget, mantep banget teman-teman. Jadi jangan heran, kalau misalnya Toyota itu nggak mau ngubah model terlalu besar, atau dia juga nggak mau terlalu ngasih fitur terlalu banyak, karena memang dia hampir nggak ada lawan teman-teman. Jadi memang, mau dia ngawarin begini pun, sudah pasti orang beli dia, karena dia udah nggak ada lawan lagi. Memang dia sudah yang terbaik menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tapi saya kasih tips ya, kalau mau beli Innova ini, kalau Anda mau beli mesin bensinnya, itu ada kelebihannya juga. Mesinnya itu nggak terlalu berisik, lebih tenang, lebih nyaman, walaupun tenaganya agak kurang, dan agak boros. Tapi nggak apa-apa, terlalu komodir, karena memang harga lebih murah. Kalian boleh beli second. Second dari Innova bensin ini, harga sudah jauh banget, walaupun sedikit boros, tapi nggak apa-apa, karena harga sudah sangat murah teman-teman. Nggak sebanding sama perbedaan harga dari si diesel dan bensinnya. Tapi kalau kalian mau beli mesin dieselnya, saya nggak saranin beli second. Kenapa? Karena harga secondnya ini masih tinggi. Secondnya ini nggak turun-turun, memang awet banget. Jadi ketahuan teman-teman beli baru, kalian cicil aja. Itu lebih baik. Itu kalau saran dari saya. Oke, kalau gitu, itu aja kesimpulan dari kami. Jangan lupa terus dukung channel ini. Tetap subscribe, komentar, dan klik like. Dan jangan lupa share ke teman-teman. Sampai jumpa di next video. Masih di Automotv.